Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberi bantuan kepada pekerja migran Indonesia di Alipo, Surya pasca gempai mengguncang Surya beberapa waktu lalu. Bantuan yang diberikan diantaranya berupa makanan, perlengkapan tidur, dan pakaian. Selain itu, bantuan berupa baterai untuk pembangkit listrik juga diberikan, melihat sulitnya mendapatkan solar untuk memenuhi kebutuhan listrik. Bantuan diserahkan melalui pendampingan dari kedutaan besar di Damascus. Sejumlah kebutuhan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh warga di Alipo. Setidaknya ada dua warga negara Indonesia yang masih berada di Alipo. Kedua WNI ini meminta kembali pulang ke Indonesia karena trauma dan khawatir adanya gempa susulan. ...memerlukan barang-barang lain bisa berkomunikasi dengan... Sejauh ini memang masih ada beberapa WNI kita atau PMI kita yang masih bekerja di Alipo. Dan saat ini kita sedang berada di penambungan atau di shelter KBRi Damascus yang berada di Alipo. Dan saat ini di shelter ini terdapat dua PMI kita. Alhamdulillah kondisi mereka sejauh ini baik-baik saja dan mereka sedang dalam proses penyelesaian masalahnya. Sejauh ini para WNI kita yang terdampak gempa itu sudah ditangani dengan baik oleh KBRi kita yang ada di Damascus. Dan seperti kita ketahui bersama ketika terjadi gempa pada tanggal 6 Februari KBRi dipimpin langsung oleh Bapak Duta Besar telah mengirim tim ke Alepo dan Latakia karena kedua daerah itu adalah yang sangat terdampak di Suriah. Dan mereka langsung dapat melakukan penyelamatan terhadap WNI kita dan Alhamdulillah sejauh ini tidak ada korban di WNI.